BPOMRI sebut vaksin AstraZeneca sudah tak digunakan di Indonesia. Sempat gaduh soal keamanan vaksin COVID-19 AstraZeneca, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOMRI, turut merespons. Melalui keterangan resmi, BPOMRI menyebut vaksin dari perusahaan farmasi Inggris itu sudah tidak beredar lagi di Indonesia. Tertulis bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca tidak digunakan lagi dalam program vaksinasi atau imunisasi. Hingga April 2024, tidak terdapat laporan kejadian terkait keamanan termasuk kejadian trombosis with thrombocitopenia syndrome, TTS, di Indonesia yang berhubungan dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Selain itu, dari hasil kajian HU menunjukkan bahwa kejadian TTS yang berhubungan dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca dikategorikan sebagai sangat jarang, very rare, kurang dari satu kasus dalam 10.000 kejadian. Kejadian TTS yang sangat jarang tersebut terjadi pada periode 4 sampai dengan 42 hari setelah pemberian dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.